hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapid government channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding strategi budidaya ternak rinci khususnya untuk teman-teman sobat peternak rinci pemula Oke pada kesempatan kali ini update lagi ya proses packing dan pengiriman untuk ke Kabupaten silacap persisnya di daerah menganti seperti itu ya ini untuk total pemesanan itu tiga ekor dua betina satu jantan kualitas bagus dan minta yang sudah dikawinkan dan sudah positif hamil dan kebetulan ini nunggu sekitar hampir dua minggu ya untuk proses perkawinan dan proses pengecekan karena kebetulan waktu pemesanan itu klinci indukannya itu sudah produk tiga kali dan masa molting jadi nunggu cukup lama untuk proses perkawinan selanjutnya seperti itu dan ini Hai dua ekor betina ini sudah dikawinkan ya Insyaallah positif hamil dan ini murni new murni Hai lah tapi kenapa saya maunya yang satu pudar ini emang yang satu bener-bener pudar dan eh apa ya tapi jangan khawatir itu kualitas yang bagus juga karena hasil dari anakan-anakan indukan ini itu justru paling pekat dibanding yang satu seperti itu jadi terkait kelinci Hai lah pudar itu sebenarnya wajar-wajar saja karena emang kondisi lingkungan atau suhu lingkungan yang mungkin masih perlu adaptasi atau belum begitu pas atau masih perlu penyusuan seperti itu lah ini hasil anakan-anakan yang dari yang pudar tadi ini dari ini generasi kedua yang ada di kandang kita dan ini usianya sudah hampir tiga bulan lebih mendekati empat bulan bisa dilihat postur tubuh dan bodinya dan kepekatannya itu sangat luar biasa padahal di kebumen sendiri suhunya cukup lumayan panas tapi bisa menghasilkan anakan-anakan atau klinci-klinci Hai lah yang kualitasnya seperti ini seperti itu teman-teman ya kalau teman-teman ada yang masih membutuhkan atau ingin budidaya breeding klinci Hai lah kita masih tersedia indukannya masih ada satu yang masih kita akan lepas sama derianya masih sekitar tiga ekor seperti itu untuk yang apa ya untuk yang tiga dan empat bulan ini sementara kita akan apa ya akan breeding sendiri untuk generasi-generasi selanjutnya seperti itu untuk biaya atau jumlah yang dipesan untuk konsumen yang dicelacap ini total harganya mencapai hampir sekitar dua jutaan kok begitu lumayan mahal mas emang dikenakan harga berapa ini minta yang harga 700 ribu rupiah dan 600 ribu rupiah beserta ongkir packing dan pengirimannya seperti itu itu sekitar dua juta berapalah saya lupa seperti itu bisa dilihat dan dicek sendiri kualitas anakan yang dihasilkan seperti itu beliau sendiri minta yang sudah produksi dan minta yang dikawinkan agar sampai sana tidak lama sudah bisa berkembang biak dan sudah bisa melahirkan seperti itu mudah-mudahan nanti di tempat barunya bisa berkembang biak dengan baik dan dengan apa ya sesuai dengan yang diharapkan bisa mendapat keturunan-keturunan yang bagus seperti yang ada di kandang sini seperti itu teman-teman untuk update selanjutnya ya silahkan untuk teman-teman yang mempunyai kandang breeding kandang klinci baru pemula baru tahapan awal kalau ingin minta dipromosikan minta ingin direviewkan kandangnya bisa langsung jahpri bisa langsung wr ke nomor saya nanti coba tak promosikan coba tak bikinkan teman-teman konten bawa pilih ada teman-teman yang mau beli bawa pilih ada teman-teman yang mau main atau mau berkunjung sharing-sharing ke kandang teman-teman di wilayah mana saja silahkan untuk bisa jahpri agar bisa tak branding kan bisa tak publikasikan di channel ini mungkin itu ya teman-teman agar ya sama-sama saling melengkapi saling mengangkat ya teman-teman yang masih awam yang masih pemula yang ingin brand kandangnya atau nama kandangnya itu bisa terangkat di media agar teman-teman itu bisa apa ya bisa mendapatkan rating atau view dari teman-teman yang mungkin mau belajar mau berkunjung ataupun mau beli di kandang teman-teman silahkan enggak masalah ada tarif enggak mas enggak ada tarif yang penting saling sama-sama berkontribusi di dunia perkerincian agar terus maju terus berkembang seperti itu dan mohon maaf sekali ya pada kesempatan kali ini saya berbicara hal negatif terkait ada masih banyak sekali oknum-oknum ya penjual kelinci yang belum amanah ya padahal mereka teman-teman peternak pemula serius ingin belajar ingin usaha ingin ternak ingin budidaya kelinci untuk mungkin tujuannya di penghasilan tujuannya juga ada yang untuk menambah kesibukan juga pastinya ingin menambah income juga jadi untuk teman-teman pemula yang ada di sini alangkah baiknya carilah eh apa ya owner owner atau kok akun-akun yang bener-bener real bener-bener ada testimoni bukti nyata bahwasannya dia amanah bahwasannya dia dapat dipercaya sehingga transaksi eh pesanan yang teman-teman pesan itu aman nyaman bisa sampai lokasi sampai tujuan teman-teman yang pesan seperti itu sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang ada atau yang hadir di sini yang pernah ada sangkut paut dengan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya alangkah apa-apa baiknya silahkanlah cari teman-teman atau cari broker-broker atau cari eh orang-orang yang amanah seperti itu teman-teman agar sama-sama bermanfaat pastinya kita di sini juga mencari rezeki yang halal yang berkah untuk keluarga ya teman-teman jadi ya marilah saling percaya saling amanah ya untuk kehalalan rezeki saya dan rezeki teman-teman juga mungkin untuk teman-teman yang ada permasalahan terkait transaksi khususnya untuk di wilayah kebumen ya saya sekali lagi mohon maaf dan mungkin kalau orangnya masih terjangkau nanti bisa saya bantu lewat WA ataupun nanti saya langsung tak komunikasikan langsung semoga nanti ada titik terang atau ada hasil terkait mungkin kembalian atau ke pengiriman barang yang sudah dibesan karena masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan hal demikian sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman peternak pemula kalau mau transaksi mau beli kelinci carilah owner yang amanah carilah peternak yang dapat dipercaya sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara konsumen dan penjualnya seperti itu mungkin itu teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan pasti ini masih banyak salah tutur kata tinggal aku sikap yang saya ucapkan mohon maaf akhir kalam wabillahi taufiq baritaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh